Ah Anait Diana Salah sebut guys Nah dia siapa coba Aduh sih kamu yakin Hijau Tingkatkan fitur gaji pegawai Buat apa Yo hai pak pada semua Semoga kalian bebas secara Dan welcome back to Warnet Live 2 Jadi di video kemarin kita sudah Mencoba untuk membuka Toko Warnet kita Dan kita juga sudah mencoba Untuk merakit beberapa setup Meja PC untuk warna kita Jadi di video kali ini Aku akan mencoba Untuk menyelesaikan Misi utama Chapter 1 Yang ada di game Warnet Live 2 ini Gimana Buat kalian yang penasaran Jangan lupa di like Jangan lupa di share Jangan lupa di komen Dan jangan lupa di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Kalau gak dinyalain Kalian bakal ketinggalan Konten-konten Yang akan ku upload di channel ini Jadi nyalain lonceng notifikasinya Ingat itu Yaudah tak perlu panjang lebar lagi Kita langsung aja ke videonya Oke coy Sekarang kita udah login ke gamenya ya Dan nyep Kemarin itu setelah aku record Aku grinding bentar coy Dan sekarang levelku sudah level 11 ya Dan duitku bisa dilihat disini Duitku ada 40 ribu Anjay Udah mulai sukses nih gue Sebenernya Rencana awal kemarin itu Aku mau grinding sampai level 12 coy Agar bisa langsung membeli Perlengkapan PC yang paling mahal ya Cuman Kemarin itu Semenjak ada NPC ini nih NPC ini yang kemungkinan Bakal jadi karyawan kita ya Soalnya aku kemarin liat di slot pegawai kita Ada yang namanya sama nih Nadia nih Ah Anait Diana Kok salah Salah sebut guys Nadia siapa coba Dia ini selalu matiin listrik gue coy Jadi keganggu terus kan Jadi mau gak mau ya terpaksa harus kuhentikan Grindingnya jadi ya Untuk kali ini Kita akan mencoba untuk Menjalankan misi dari Anait ini coy Oke Kita coba aja ngobrol ya guys Hmm Kalau kotaknya gini Bisa cepet rusak nih Ha Halo Eh Halo kak Apakah kakak pemilik gedung ini Iya Perkenalkan Saya Anait Teknisi listrik paling jenis di kota warnet Saya lihat Kotak listrik yang kakak pakai Bisa digunakan untuk meretas data kakak Woooo Pantesan listrikku sering mati kemarin coy Karena dihack coy Ternyata Nah Kebetulan sekali Saya punya solusi untuk kakak Gimana Kalau setiap listrik di gedung kakak mati Saya datang Dan langsung memperbaikinya Apakah kakak akan tertarik Tertarik Jelas tertarik saya Tapi sebelum itu Saya ingin gaji pertama saya Di muka ya Kutampar di muka guys Pak Kasih duit guys Di muka guys Jadi si Anait ini jadi teknisi listrik kita mungkin ya Nah Duit kita bisa dilihat 40 ribu Dan bayarannya 3 ribu Bayar coy Terima kasih bos Wih Udah kan gitu doang kah misinya Semudah itu kah Mendapatkan karawan di game ini Perasaan di kan sim Itu susah Ribet Banyak permintaan Terus dibiarkan simulator juga ribet Harus ngalahin-ngalahin preman Di sini Segini doang kah Nah Sekarang Saya perlu bos membantu saya Untuk bisa membuat alat Untuk memperbaiki kotak listrik ini Dengan cepat Baru juga aku bilang Secepat ini Ternyata Minta Bantuan Tetap ya Ya namanya juga Game RPG guys Selalu minta bantuan guys Yaudah gak apa-apa Berikan baterai kepada Anait coy Let's go Kita cari Baterai itu dimana coy Ini Oh 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 Dicari baterainya guys Kayak di Ini ya Biosco simulator ya Oke kita cari baterai coy Ada 5 ya Kita cari di keliling kota ya Oh Nih nih ada satu nih Oke baterai kedua Kita cari lagi sekeliling Harusnya disini udah gak ada Karena ada dua disini Oh nih 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 Baterai ketiga Oke cari lagi guys Oh disana Kenapa gampang gini ya Baterai keempat Dan satu lagi Oh What the fuck Ada sandal Kenapa nih Ini gorong-gorong guys Bisa jatuh gua Kenapa nih Ada kecelakaan kah Apa emang lagi ada bersih-bersih guys Oke Kita sudah mendapatkan 5 baterai ya Kita kasih lagi ke Anait coy Let's go Let's go Dan harusnya dia gak minta baterai doang sih Pasti minta sesuatu yang lain juga guys Nah Untuk bahan kedua Tuh kan bener kan Saya perlu beberapa papan sirkuit Tapi tolong carikan yang kualitasnya bagus ya Supaya alat ini Tidak cepat rusak Oke guys Kita cari guys Kita cari lagi Mungkin di area sana Oh the fuck Kaget aku ajer Ajer Dikejar gue Ini mau ngejar sampai kapan nih Nih Minta dipukul-pukul kah Ayo pukul-pukul Kalo gitu Ayo let's go Ayo sini 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 Pukul-pukul berantem kita Berantem kita Hmm 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 Aduh sensitivitasnya Oh akhirnya menemukan arcade shop guys Aku kemarin nyari-nyari Cuman gak nemu ya Ternyata disini Ini cosmetic shop Cosmetic buat apa guys Buat apa ya cosmetic ya Kan gak guna ya Oh Disini guys Ada satu lagi guys Ambil Dan Satu lagi mungkin Gak tau sih Ini kantor wali kota guys Kenapa kantor wali kota Ada di pojokan ya Harusnya wali kota Yang di tengah-tengah ya Cuman ya sudah Tidak apa-apa Ujung ini kah What the fuck Ditaruh di ujung-ujung gini ya Udah ada box Kita coba ambil Duit seharusnya nih Oh 8500 Lumayan lumayan Ini rumah sakit Diana 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 Wasik Oke ini dia Kita kasih Nah Terima kasih banyak bos Sambil menunggu saya membuat alatnya Saya ada sebuah tantangan untuk bos Tantangan Tantangan apa Iya Saya ingin tahu Apakah bos bisa memperbaiki kota listrik ini Jika saya sedang tidak ada Karena kalau saya sedang absen Dan bos tidak bisa memperbaikinya Maka alat ini akan menjadi sia-sia Oke kita coba guys Perbaiki guys Tapi perbaiki kota listrik kan gampang ya Tinggal kita pindah Pindah dipakai gunting Terus kita gunting-gunting-gunting-gunting-gunting-gunting-gunting Oke Udah kah Weh Apa kita harus nunggu alatnya rusak lagi Yaudah kita coba buka guys Biasanya kalau kita buka Bukal rusak nih Tidaknya Btr apa ada sesuatu yang harus Ku beritahu kepada kalian Ya kalau kita dari sini Terus kita arahin Mos kita ke kanan Kemarin aku grinding Dengan cara seperti ini Coy Aku beli ada 12 alat ya Eh 12-11 ya Kita coba lihat dulu Lihat nih Ada 12 PC guys Yang ku beli guys Ya biar cepat guys levelingnya Jadi kalian jangan bilang Kalau aku ngecit ngecit ya Aku grinding coy Dan kenapa ini gak ada yang pada datang Oh oh iya guys Udah pada datang Kita terima-terima dulu ya Kita terima Anjay anjay 5 jam 5 jam nih Kayak gue nih Sih men Wah mati lampu guys Yaudah sih Kebetulan aku lagi menjalankan misi ya Untuk memperbaiki ini Nah kayak gini nih kemarin Setelah aku membuka Beberapa menit kemudian Mati listrik guys Kupikir dia yang matiin Ternyata emang dihack guys Gue guys Tapi ya sudah guys Oke Kita sudah memperbaiki ya Kita coba aja umur lagi Wah Ternyata Saya tidak salah memilih bos Baiklah Saya akan dengan senang hati Bekerja dengan bos Oke semangat ya Diana Yap terima kasih bos Oke kita mendapatkan 100 XP Ambil Jadi apakah 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 kita sudah mendapatkan pegawai Kita coba cek disini ya Di bagian pegawai Oke kita sudah mendapatkan ini ya Diana ya Dan dia mungkin Terus kerjanya Stay dinungguin terus guys Biar gak dihack guys Jadi kita bayar aja Agak banyakan ya Harganya juga 5 per 10 menit Harganya 5 LP guys Terlalu murah Dan ya aku gak tau Kita bakal mendapatkan pegawai apa lagi guys Oh iya Dan juga kemarin aku bingung kan Aku punya duit ini Mau dipakai buat apa Ini kan ada 41 ribu Ternyata Kita di game ini Punya skill-skill guys Nih kemampuan Skill tuh Ada skill trick Ini kemampuan nge-gym Jadi disini kita gak nge-gym Yang angkat manual Tapi beli-beli ginian kayaknya Terus disini juga ada Skill seller Dan juga ada skill Heart of Gold ini Dan mungkin untuk memperkaya diri Kita beli yang ini aja gak sih Anjay Terus apa ini No longer broke Overtime Penghasilanmu bertambah 10% Di malam hari Oh Kalau malam-malam Duitnya lebih gede gitu ya Meningkatkan harga jual makanan Ya berhubung aku Belum membuka Tempat untuk berjual makanan Jadi aku gak bakal beli skill itu dulu Kita ambil dulu guys Nah deh Untuk grinding Dan mendapatkan duit yang banyak Kita Kemungkinan harus Membeli ini sih Tapi guys Ini harus level 15 Jadi kemungkinan aku baru bisa Biang ini dulu guys Yang 6 ribu Jadi kita beli aja ya Tingkatkan Ini biar apa Kemungkinan pelanggan kabur Tanpa membayar Berkurang 10% Oke Dan dari kemarin Sering ada pelanggan yang Kayak bocil kabur gitu Gak bayar Memang Babi guys Ya udah kita beli-beli aja ya Skill tree yang bisa kita beli guys Oh ini untuk gelut ya Kita beli-beli aja ya Tahu duit kita juga cukup sih Gak tau mau dipakai buat apa ya Soalnya kalau disuruh buat upgrade PC Buat sekarang Belum butuh guys Aku pengennya Kalau beli PC Nanti yang sekalian Langsung level Ini loh Level PC Yang paling gede gitu loh Yang ini aku pengen Langsung beli yang ini Atau yang ini adalah minimal ya Level 15 Dan kita level 13 Tapi bisa aja sih Aku tinggal sabar aja Nunggu sampai level 25 Langsung kita beli set up PC gaming yang banyak ya Eh kabur ya Bentar guys Kita pukul-pukul dulu guys Sabar-sabar Sabar Kita pukul Pada saat aku tadi beli yang ini Biar nggak kabur Eh kok nggak bisa guys Ah kena lu Mampus lu Bayar guys Gue bayar listrik ini Gue juga banyak pegawai Dan kita disini juga ada rating Ternyata ya Nah setiap rating ini Semakin gede ratingnya Semakin banyak juga Macam-macam jenis pelanggan yang akan datang Dan semakin gede ratingnya Semakin mahal-mahal sih kayaknya dia pendapatannya Ini Sonic nih Juga nih 94 tuh kan Memayang kan Dan aku juga belum beli Kayak konsol ini Dan juga HP Aku nggak tau kenapa HP itu disewain disini Cuman ya Yaudah lah menambah penghasilan ya guys Terus intanya juga belum ada mati sih Jadi masih nyala aman Pelanggan ini bayar lagi Oke Duit kita masih ada 20 ribu Dan aku tidak tertarik untuk berjudi ya disini ya Daripada kita gabut Mending ini guys Kita mengupgrade toolshop ya Kita coba upgrade guys Kemarin ada yang komen guys Katanya kalau mau upgrade Mending yang pertama Gunting sama pemukul bisbol ini guys Dua ini dulu ya Nah kita coba upgrade gunting Bayar Dan sisanya tinggal aku habisin Buat pemukul Dan ya habis Sudah habis sih Kalau kalian nanya kenapa bang Guntingnya dia bersampai level 4 Soalnya kita punya misi utama guys Misi utamanya itu harus ke rumah Ray Dan ini tuh butuh gunting level 4 Buat ngebuka paksa rumahnya ya Jadi yuk kita lanjutkan ke misi utamanya ya Ini dia rumahnya Ray Nah disini kan digembok nih Kita butuh gunting level 4 Dan udah ku upgrade ke level 4 Jadi cekrek udah kebuka coy Anjay Oke kita disuruh ngambil apa ini Alat pendeteksi bom Nah ini Dikur habis sih sembuh Nggak ada disuruh buat beli-beli sesuatu lagi ya Nah ini ada anaknya Ini anaknya Bandul guys Disuruh ngambilin doang males ya Nih kita bawain ya kasih ya Jadi gimana Ray Apakah kamu sudah membawa alatnya Eh alat apaan Alat yang kakek minta di dalam surat Ray Oh surat itu beneran dari kakek Aku tadi nggak sempet baca kek Aku lagi sibuk cari barang untuk komputerku Ray Kenapa kamu tidak bisa mengerti sih Kalau kakek perlu sesuatu yang sangat penting Alat yang kakek butuhkan itu Ada hubungannya dengan BOMBI Mereka sedang merencanakan sesuatu yang kejam Ray Kakek mendapat laporan Mereka sudah meletakkan beberapa bom Di sekitar area kota Eh nggak mungkin ah kek Kakek jangan kebanyakan baca hoax deh Dari grup Halo Deh Kenapa Halo Deh ya Halo Deh Eh Pak Egas aku membawa alatnya nih Eh Agusi Bagaimana alat ini bisa sampai di tanganmu Hmm Maafkan cucuku ya nak Ya sudah ayo coba ikut Dan bawa alat ini ke lokasi bom pertama Oke guys Udah deteksi ya Tit 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 Dimana bomnya Bisa canggih gitu guys Wut 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 Kok kembali ke rumahnya coy Kok kembali ke rumahnya Apa Kenapa bomnya bisa ada di rumah kita Kamu yakin alatmu ini tidak rusak kan Ray Beneran kek Tapi Kapan mereka pasang bomnya ya Mohon tunggu sebentar ya Tim penjenak bom akan segera datang Aduh Ini udah gak ada waktu lagi Menurut alatnya sebentar lagi Bomnya akan meledak Eh Pak Egas Biarkan saya untuk mencoba Agusi kamu yakin Yakin Yang penting yakin guys Baiklah kalau begitu Hati-hati ya Agusi Kita cari guys bomnya dimana ya Oh my god Ada bom Oh aku tau mungkin kita disuruh Memotong kabel ya Jadi kemungkinan Oke Hijau 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 What the fuck Aku mati bayar Aduh Harus ada temponya guys Oke kita ulang Kita ulang Meledak anjing Padahal tadi yang penting Yakin Udah yakin ya kan Meledak anjing Oke percobaan kedua guys Percobaan kedua Kita harus sesuai tempo ya Biru kuning Kalau hijau nanti Ku gunting hijau Nah kuning Merah Eh jangan Jangan tunggu Kita tunggu sampai kuning guys Nah gini kan aman Merah Biru kita tunggu sampai merah lagi Nah gini kan aman Let's go Gitu bro Waduh Terima kasih banyak juga ya Agusi Aku tidak tahu Kenapa kamu bisa menjadikan bom itu Tapi berkatmu Nyawa kita dan penduduk kota ini selamat Enggak sih Tadi udah meledak satu kali sebenernya Cuman ya udahlah Agusi adalah pahlawan dari area W Terima kasih banyak Agusi Berkat bantuan anda Kota ini terselamatkan Ya sudah Aku dan pak polisi Izin pamit dulu ya Kita mau berdiskusi Untuk menghindari Berulangnya kejadian ini lagi Oke guys Oke 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 Kita sekarang harus bicara dengan Ray Ah Ray Si bucah Bandel bisa di Gak bisa Agusi Ya Makasih banyak ya Udah bantuin kita Dan Maaf Aku tidak seharusnya Menganggap remeh Suara dari kakek Kalau gak ada kamu Mungkin kakek dan aku Tidak bakal ada disini lagi Sebagai tanda maaf Aku ada sesuatu untuk kamu Sini Ayo ikut aku Sepertinya Ray Sudah menyesal ya Karena dia mengabaikan Suara dari kakeknya Dan mengabaikan kita juga Siapa yang nyuruh Mengabaikan kita coba Ray Ray Mau kemana Ray Oh Ada Suiraz guys Ketemu Suiraz kah Betulnya guys Lihat ini posisi ini Apa-apaan ini Ray lagi ngomong sama Suiraz Tapi Suiraz ngadep ke ikatan Jadi aneh ini Serem ini Halo Pak Suiraz Halo Ray dan Agusi Temen banget nih Apakah ada yang bisa saya bantu Aku mau bikin aplikasi Untuk meningkatkan Warnetnya Bang Agusi Jadi kalau misalnya Bang Agusi mau tingkatin Warnetnya Pak Suiraz bisa cek Aplikasinya aja Gak perlu ketemu fisik lagi Wah Bagus juga idemu Ray Aku jarang berada di dalam kota Dan aplikasi ini Pasti mempermudah proses ini Aku akan segera mengirim Anak buahku Untuk mengerjakan Warnetmu Jika mendapat notifikasi Dari aplikasi ini Oh iya Bang Agusi Selain aplikasi ini Nanti aku juga akan Memberikanmu Satu hal lagi Apa tuh Dengan piggy bank ini Pelangganmu bisa Membayar billingnya Dan kamu tinggal Mengklaimnya langsung Dari semua aplikasi Ya sudah Aku pamit dulu ya Aku akan kembali lagi Jika aplikasi Upgrade Warnet Dan piggy bank Sudah siap ya Oke guys Kita dibikinin dua aplikasi ya Jadi mungkin ini Kalau kita AFK Kita bakal bisa Dapet-dapetin penghasilnya Mungkin Mungkin Ya tiga klaim-klaim doang Oh gak tau sih Oke sekarang kita harus Bicara dengan Kakek Aegis Tapi disana ya Eh Agusi Kebetulan sekali Aku baru selesai rapatnya Sekali lagi Terima kasih atas bantuanmu Tidak kusangka Ternyata kamu bisa Menjinakan bom loh Oh iya Tadi Ray ada sempat Bertemu denganmu ya Apakah dia datang Meminta maaf Ya kakek Aegis Si Ray tadi Dia meminta maaf Dan juga dia Memberiku hadiah sih Dia akan membuatkan ku Aplikasi untuk Mengupgrade Warnetku Dan juga membuatkan ku Piggy bank Katanya aplikasi Hahaha Cara dia minta maaf Lucu juga ya Aku harap kamu dapat Memaafkan Ray Sebenarnya dia itu Anak yang baik Tetapi semenjak orang-orang Yang dia cintai pergi Meninggalkannya Dia jadi menjauhi semua orang Ya udah gak apa-apa sih pak Tapi tetap saja Aku harus mengomeli dia Karena perilaku santanya tadi Bisa saja membunuh kita Ya sudah Aku harus lanjut Membuat laporan Tentang kejadian tadi Sekaligus Memperingatkan area-area lain Tentang serangan bombi Semangat mengurus wariatmu Dan biarkan kami Mengurus masalah ini Oh pak polisi datang Lapor pak Tim kami sedang menyelidiki Ledakan barusan Dan kami menemukan surat ini Yang berisi Turun dari jabatanmu sekarang Atau area W Akan menjadi reruntuhan Seperti area A Dan area B Bom yang ada di rumahmu Hanyalah jebakan Kami tahu Kamu hanyalah wali kota sementara Ini bukan personal Hmm Apa yang harus kita lakukan pak Aduh Ini sangat berbahaya Ayo kita lagi diskusikan ini Lebih lanjut di dalam kantor wali kota Untuk sementara waktu Tolong arahkan anak buah bapak Untuk meningkatkan keamanan kota ya Dan sebarkan poster anggota mereka Oh iya omong-omong Sekali lagi terima kasih ya Agusi Maaf karena sudah melibatkanmu Padahal aku mengundangmu ke kota ini Bukan untuk ini Saya izin permisi dulu Oke Wuss Anjay coy Ini polisi-polisi anti teror guys Apa sebutannya lupa gue Gegana Gak tahu dah Oh ini kah Wah Ada dua orang ya Yang satu rambut merah Yang satu rambut biru Agusi Aku kesini untuk memberitahukan Bahwa aplikasinya Sudah selesai Dan bisa diakses di PC OP ya Oh iya Terima kasih ya Ray Sama-sama Aku pamit dulu ya Ngomong-ngomong Ini ada beberapa hadiah Dari kakek Egas Tolong diterima ya Wow Dapat 26 ribu coy Ambil-ambil Main coy Let's go Oke kita coba cek dulu guys Oke duit kita ada 30 ribu sekarang ini Dan Yap Mana? Oh ini kah Piggy Bank dan juga PC OP PC OP Oh kita bisa upgrade PC OP guys Dan juga apa yang Tingkatkan fitur gaji pegawai Buat apa? Tingkatkan fitur terima semua pelanggan Oh Kalau gaji semua Sekali klik Kita langsung menggaji semua pegawai gitu Tingkatkan fitur terima semua pelanggan Langsung Ini nih yang paling Yang paling kebutuhkan nih 30 ribu kita beli 30 ribu nih Nah Ini fitur paling Bagus sih menurut gue ya Kita coba cek Terima semua Nah gini kan Enak sekali klik Langsung keterima semua guys Itu fitur paling muncungan Ini blueprint apa nih? Oh kita bisa mengupload ya Kita punya toilet Punya dapur Punya lantai 1 ruangan kiri Lantai 1 ruangan kanan Oh jadi ada 2 lantai Tapi di kanan kiri ya Dan harganya masing-masing 50 ribu Kecuali dapur ini 100 ribu Dan ini apa nih? Oh ini furniture-nya ya Mesin-mesinnya Kenapa ada milas guys? Dan ini kita gak tau Ini apa Tapi ya Ini masih update nanti sih Harusnya Jadi kayak Yaudah Yang pasti kita sudah bisa Mengupdate ruangan kita ya Oke dan disini ada piggy bank Baterainya 100 Ini apa nih? Charge 15 Oh Jadi selama piggy bank Baterainya masih ada Orang-orang kayaknya Akan otomatis Ngebayar ke sini dah Coba lihat nih Oh kan bener Langsung dimasukin ke sini Jadi ini perannya kasir guys Ini piggy bank Secara tidak langsung Jadi ini dia Jadi kasir guys Ini ambil guys Jadi ini 160 Eh Chapter 1 udah kelar guys Tadi udah chapter 1 Ini masuk ke chapter 2 ternyata Story-nya bentar juga ternyata Gak lama sih story-nya Bentar doang ternyata Yaudah nanti aja kalau gitu Aku gak pengen lanjutnya Sampai chapter-chapter yang ini guys Kupikir bakal lama ini Soalnya di game Kandisokal Simulator Sama Biosko Simulator Namatin satu chapter itu Butuh satu jam Tapi disini cepet Ya ini cukup memudahkanku guys Kalau emang cepet-cepet Tamat gini kayak gini Suka nih gue Tapi sekarang gue lagi kere Jadi ya kita harus bekerja guys Oke kita level 14 Dan belum bisa membeli Perangkatan PC yang ini Soalnya kalau beli ini Ini nanggung nih kata gue ya Jadi kita mending beli langsung Yang bintang 3 Soalnya kalau kita beli yang ini Yang kebuka yang ini guys Level 15 Jadi mending sekalian gak sih Ya walaupun dia membutuh banyak sih ini LP-nya Tapi tidak apa-apa Kita pelan-pelan aja guys Yaudah coy Mungkin segini dulu Untuk video kali ini ya Buat kalian yang suka sama konten-kontenku Bisa lagi like dan di subscribe Dan nyap Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye